coba close, coba close hey yo guys, what's up back with me again, Edward Tanzil kita lagi di A36 we're on our way to bengkel pertama yang bikin Valtronic exhaust brand di Indonesia mereka itu membanggakan dunia otomotif Indonesia ya, dengan bikin brand Valtronic exhaust kayak di luar-luar, tetapi local pride-nya ada, jadi ini brand asli Indonesia nah, bengkelnya apa gue terus aja, vlog kita kita on the way ke sana, ke daerah Sepok lagi untungnya dengan macet ya oke guys, kita udah sampe nah, ini mobil yang punya nah, ini mobil yang punya namanya Hans Nobel keren ya E39 juga estetik, pakai SSR Profesor baru di-chat juga face-nya nih ini masuk yuk nah, masuk ke ofis-nya nih dew light halo halo nah, ini yang punya nih, Hans sama Kevin halo, halo Halo. Baik, baik, baik. Office-nya PW juga ya. Gimana, gimana? Baik, baik. Lain kerja mobil apa nih? Di bawah rumah. Nah, jadi ini kalian baru pindah kan ya dari... Baru pindah ke Serpong kan ya? Iya. Jadi ini New Garage-nya dari Tech Pro Exhaust nih. Kenapa lu pindah ke Serpong sih? Ya, karena ini bengkel pertama gue. Oh. Jadi dari kemarin itu sama bengkel lain, collaboration. Jadi enggak, sebenarnya tempat pasang doang sih. Jadi bareng-bareng dari gue pasangnya di sana. Kalau sekarang semua full garage sendiri semua. Jauh lebih enak sih. Private ya? Wah, enak-enak jauh sih. Oke, ntar kita bakal... Sebenarnya kita bakal lihat pengerjaannya kayak gimana sih. Oke gak ya? Siap. Guys, hari ini gue lagi diketawain sama mereka. Karena gue pengen bikin nih. Karena kan kebetulan nampak mereka tuh bagus banget. Dan gue udah liat bahan-bahannya keren. Terus faktornya juga import ya. Bagus semua nih. Dan harganya bagus. Gue rekomen banget kalian kesini. Tapi kalau misalnya kalian mau liat nih. Daftar antriannya tuh se... 41. Gila bayangin. Laku banget. Lihat nih. Dan mobilnya gak main-main semua. Ada M3. Ada G30. Ada FT86. Ada Civic Tour. Banyak-banyak banget. Cherokee gak masuk. Ini gue di murutan 42. Jadi rencananya mau pasang. Gak jadi karena emang antriannya kayak orang gila. Ini emang2 sih emang laku parah sih. Gue aja gak bisa pasang. Ini gimana? Nih. Teg Pro. Teg Pro. Tailor made. Falconic exhaust. Racing to silent in the press of a button. Nah. Jadi kalian bisa. Dari. Apa. Bisa pelan. Bisa kenceng ya. Bisa. Kayak stok. Suaranya bisa juga. Kayak straight pipe kali ya. Suaranya. Iya. Jadi mau bancot bisa. Mau pelan bisa. Jadi ini. Praktis banget sih. Nah. Ini ada satu Golf MK7. Lagi on process ya. Nyanggir mulu. Iya. Nah. Ini yang punya. Langsung turun tangan nih. Gak kaleng-kaleng. Coba deh. Lu nyalain deh. Coba nyalain deh. Coba nyalain deh. Ini cuma ngecek bocor dong. Gak apa-apa lah. Iya. Even ngecek bocor pun. Yang punya turun langsung ya. Totalitas nih. Gue denger dong suara. Mesin lu pake Tech Pro juga kan deh. Iya dong. Harus lah. Masa yang punya gak pake. Oke. Kita mau denger dulu suaranya E39. 528i. Kan gue punya 530 ini 528. Mesinnya beda kan deh. Gue udah porting police. Udah swap intake juga. Pake M50. Udah open air juga. Dan ada chamber di open airnya itu. Oke. Suaranya rada beda dikit. Mesinnya M52 ya. M52 ya. Oh gue punya M54 atau M52 ya. M52. Oke. Kita mau dengerin dulu. Gimana nih suaranya. Open sama close ya. Ini open atau close nih pertama nih. Open. Open ya. Kita denger open exhaust. Coba close. Coba close. Coba close. Coba close. Oke. Gila ya guys, beda banget suaranya open sama close Jadi buat kalian yang pengen gaya, berisi-berisi, kalian bisa open exhaust-nya Open valve-nya, sorry Terus buat kalian yang masuk komplek, yang mau diem-diem keluar daya rumah, mau nyelinap-nyelinap Kalian bisa close langsung valve-nya Jadi sebenernya praktis banget ya ini ya Menang sih, jadi gak ganggu orang ya Gak ganggu orang ya, tapi kalau misalnya mau baca-baca kan bisa deh ya Seru banget, seru banget kenal potennya Tapi gue gak tau kalau di video apa kedengerannya Cernih apa enggak, gue gak tau sih Kadang ada beda ya suaranya Jadi kalau misalnya mau tau lebih lengkapnya, mendingan datang langsung aja ke Tech Pro Nah terus, ini kan 6 silindernya ya Nah kebetulan banget, baru selesai project-nya itu X5 ini Nah X5 ini V8 ya? V8, 4400 4400hz V8 Naturally aspirated Naturally aspirated, nah baru kelar Dan boleh gak kita coba nih? Boleh, boleh banget Boleh ya, oke Boleh ya, oke Gila ini lebih gila daripada E34 V8 ya, karena ini 4.400 cc, kita punya 3.000 cc. Oke, nah gue jadi pengen nih buat bikin E34 nih, sama-sama begini ya, berarti ini kira-kira suara E34 bakal kayak begini kali ya kalau misalnya karakternya yang mirip-mirip ya, tapi mungkin beda di volume aja sih, ntar gue ganti 4.400 dulu, terus kita coba tag for exhaust, oke, boleh gak sih kita flyby nih, jalan dulu ya, boleh tapi gue gak terlalu ngobrol orang, yaudah oke oke, siap, 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 oke, yuk, Geleng-geleng sih gue sama suaranya, parah, suaranya keren banget, akustik banget suaranya, enak banget, akustik ya? akustik banget, akustik, orkestranya sekalian? Jadi ini sering banget dia denger ya, eargasm, eargasm gitu ya, kayak di luar-luar kan ngomongnya eargasm kan? keren sih ini? Ini memang suaranya enak sih, standarnya juga enak kan sebenarnya ya? Cuman karena pake Tech Pro dimaksimalin lebih lagi ya? iya, harus dong. Suara karakternya lebih keluar lagi ya sekarang ya? lebih akustik. Oke, nah buat kalian yang mau nanya-nanya soal Tech Pro, kita masuk yuk kita ngobrol-ngobrol sama Hans. Boleh, boleh. Yuh. Office-nya dia cozy banget sih, udah adem, aduh, enak deh. Congres, by the way, on your new garage ya. Oke, thank you guys. Ini juga karakter doa-doa kalian sih. Asik. Oke guys, welcome to another episode of Car Dice Talk. Oke. Akhirnya kita lagi di Tech Pro Exhaust. Nah, apa sih minggu spesial? Tech Pro tuh apa sih bedanya dari yang lain? Oke. Seperti yang kita lihat, bisa open, bisa close, ya. Hmm. Nah, itu kayak gimana sih setelah sonic tuh? Annah. Nah.